Oke untuk asiosnya sudah selesai Kita bisa Sekarang kita bisa Coba untuk diproses simpan Untuk yang gagal ini sebenarnya Teman-teman bisa pakai Bisa enggak gitu ya Karena untuk validasi Sudah di handle disini Jadi kalau teman-teman butuh validasi tambahan Bisa coba Codingnya disini di fungsi gagal ini Yaitu di onfinish file Kalau di form ini ya Oke Kalau sudah Yang pertama yang saya lakukan adalah Kita kasih id Di form ini yaitu form Register supaya nanti Ini akan dipakai Form ini akan digunakan Untuk mempopulasikan Inputan-inputan Yang ada di form item ini semua Jadi Id-nya adalah form register Atau name basic ini Saya hapus saja Biar tidak bentrok Hapunya nanti agak bentrok Gitu ya Nah Lalu Berikutnya Disimpan ini Saya akan kasih Form Isi data Isi data Sampai dengan New form data Ini form data ini Dari ini ya Dari javascript murni Yang gunanya untuk Ngepopulasi ini semua Gitu Oke Tapi lebih baik Kalau saya kasih variable lagi Form Form register Sama dengan Document Dot Get Element by id Form Register ini Kita ambil dari sini Untuk yang ini Lalu dipasang di variable sini Nah supaya nanti teman-teman Biar enak di sini Form register Jadi Tidak usah panjang-panjang Document Dot Get Element by id Di sini Tidak usah Jadi kita pilih variable Yang isinya adalah Document Dot Get Element by id Form register Lalu terus Nah sehingga Form data ini Nantinya Akan Ditapung Variable Nama isi data Jadi nanti isi data ini Isinya adalah Object-object Hasil inputan Dari user Dari form tersebut Oke Nah Berikutnya Karena kita sudah Menginstall package Axios Jadi teman-teman bisa Ketik Axios ini Nanti dia langsung Auto-import Oke Axiosnya itu Dot pos Pos ini artinya Kita ngirim Ke server Gitu ya Axios pos Terus Ada Catch Sama Jadi dia ada Terdiri dari Sekitar Tiga Fungsi ya Pertama pos Buat kita ke server Catch Kalau gagal Oh saya terbalik Maksudnya dia dulu Baru cache Jadi Kalau berhasil Kalau gagal Kalau seperti ini Oke Nah Akan lebih baik Akan lebih baik Kalau Teman-teman Bikin Sebuah Folder baru Di sini Di src ya Saya akan Kasih namanya Mylib Library saya Kalau seperti itu Lalu di sini Akan saya klik kanan New file Fungsi Dot js Ini nantinya Ini bukan komponen Ini bukan komponen Ini hanya sebuah file Yang nantinya Untuk Menampung Fungsi-fungsi Atau Variable-variable Sifatnya global Yang nanti bisa dipakai Dimana aja Kalau seperti itu Oke Kalau sudah Untuk fungsi ini Saat ini Saya hanya menggunakan Window Dot base url Jadi saya akan bikin Sebuah variable Sifatnya global Kenapa pakai window ya Namanya nama variable Itu base url Tapi window ini Yang menggunakan Supaya base url ini Bisa Dipakai dimana aja Seperti itu Nah di sini Saya akan pakai Kttp Oke Nah Baiknya Teman-teman itu Untuk mengakses API Yang ini Karena ada di Htdocs ya Htdocsnya SMPP Itu Teman-teman akan lebih baik Kalau Menggunakan IP address Jadi akan saya Cari IP address Laptop ini Menggunakan IP config Nah dia dapat 192 168 110 10 Oke Lalu Slash Nah Nama folder Yang ada Di Htdocs tadi Yaitu adalah API react Seperti ini Yang lupa di kasih Slash di belakang Oke Kalau sudah Kalau sudah Yang teman-teman harus Lakukan adalah Mengimport Fungsi ini Fungsi ini harus Di Import Supaya nanti bisa Dibaca di Semua file JavaScript OK Importnya di sini Jadi tadi Diregister sini ya Saya akan langsung Import Fungsi From My Lip Fungsi Seperti Cukup Jadi nanti Supaya Apa Base URL-nya bisa dibaca Di Register Jaya sini Oke Untuk post-nya sendiri Saya Akan Buat Misalnya URL Koma Isi data Jadi Untuk Post Fungsi post Dari Axios ini Dia ada Dua parameter Pertama URL-nya mau kemana Lalu yang berikutnya Adalah isi data Nah isi datanya ini Diambil dari Form data ini Dari Form data Nah untuk URL-nya sendiri Saya akan bikin Variable lagi Biar teman-teman nyaman Moding-annya Karena bisa saja Saya taruh sini URL-nya Cuman Nanti gak nyaman Jadi Jadi saya Bukan variable Nah itu Saya akan Menggunakan Window Dot Yes URL Tadi Oke Lalu plus Member Nah dari mana Member ini Member itu Diambil dari sini Jadi dari API react Ada member Di sini Nah Habis itu Di sini Seperti ini Jadi ini adalah URL tujuannya URL tujuan Atau Biar lebih enak Saya kasih URL tujuan Jadi tujuannya apa Lalu kirimannya apa Oke Nah untuk Yang Dem-nya sendiri Saya akan kasih Function Ini Alert Response Nah Response-nya ini Jadi Di Dem-nya itu Ada Parameter Parameter berupa Function Yang di dalam Function itu Ada parameter Lagi Bawaan Yang namanya Response Gitu Ini boleh bebas sih Tapi yang penting Ada aja Supaya nanti Dia bisa Diambil lah Ya kan Response-nya apa sih Nah Response ini Ini yang nanti Akan menangkap JSON dari PHP Packet ini Kurang-kurangnya seperti itu Oke Response Dot data Dot pesan Nah Jadi Untuk menangkap JSON ini Itu Namanya Response Dot data Nah terus Pesannya dari mana Pesannya itu Kalau dilihat dari API-nya Dari sini Jadi Saya sudah bikin API Yang Apa namanya Memuat pesan Berupa array Di PHP Nanti jadi JSON Oke Kalau sudah Untuk yang catch-nya Sama Saya kasih function Parameternya Saya kasih error Seperti ini Atau mau gagal juga Buat Seserah Seserah teman-teman Buat Bebas Yang penting Ada aja Alertnya Error Oke Seperti ini ya Oke Kalau sudah Kita tes Tapi Harus di NPM Setak dulu Karena tadi Seperti saya matikan Yang ini Sudah Oke Saya tunggu lagi Oke Sudah Jalan ya Jadi Kita klik yang Register Nah ini kenapa Ida sih Sekarang Saya akan coba Nah teman-teman Baiknya Untuk nge-track Kira-kira Ada masalah Atau enggak Pada saat Koneksi ke API-nya Itu bisa Kita Ke Alat pengembang Di Google Chrome ya Nah disini Kita bisa Network Nah jadi Network inilah Yang nantinya Bakal Nge-check Kira-kira Ada error enggak Pada saat Pengaksesan API-nya Oke 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 Kalau sudah Saya coba Daftar Nah Masuk ya Data berhasil Didaftarkan Itu diambil Dari sini Dari API Tadi ya Oke Untuk Check-nya Itu sudah Di sini Nah Di sini ada Response Creative Segala macam Oke Nah Kalau sudah berhasil Didaftarkan Kita bisa Check Di database-nya Nah Dia sudah masuk Karena Bekerja sama Jadi React.js Bekerja sama Dengan PHP Sebagai backend Yang menyediakan API Sehingga Bisa masuk Ke database Seperti tadi Oke Berikutnya Akan lebih baik Begini Kalau kita sudah Register Ini jangan Ada lagi dong Seharusnya harus Dikosongin ulang Nah Itu akan lebih baik Kalau begini Saya akan bikin Sebuah State Di sini Mungkin Baiknya Kalau Use State Nah Digenerate Seperti ini Jadi Oke Di sini Masih digenerate ya Constan Is Tambah Gitu ya Jadi Datanya sudah Ditambah Atau belum Sama Set Is Tambah Sama Dengan Use State Jadi Kita Bikin sebuah State Yang nantinya Kalau misalnya Sudah Ditambah Dia akan menjadi True Ini untuk awal-awal Kita kasih False Oke Jadi awalnya False Jadi ketika Data server Ditambah Dia akan True Lalu di Return Dia akan Cek Kalau misalnya Sudah Apa namanya Sudah True Dia akan Ngeredirect Lalu seperti itu Oke Di sini Di Dan Itu Saya Slower Akan Saya Set Is Tambah Menjadi Sebuah True Jadi True Gitu ya Nah Di return Ini Di return Ini Saya akan If Karena ingat State ini Hanya bisa Ditambah Hanya bisa Dibaca Di return Alias Di render Gak bisa Dibaca Di sini Oke Saya akan Bikin Di sini Atau Mungkin Sebaiknya Di sini Juga Boleh Sih Nah Habis Tensilah If Oh Sorry Gak bisa Taruh If Di Dalam Return If Is Tambah Sama Dengan True Gitu ya Maka Saya akan Return Redirect Nah Ini Redirect Ini Bawaan Dari Reactor Jadi Akan Saya Langsung Redirect Ke Login Seperti Oke Kalau Sudah Saya Saya Coba Tambah Ini Lagi Nah Data Berhasil Dirasarkan Nah Dia langsung Ke Halaman Login Sehingga Registernya Sudah Bersih Oke Demikian Yang Bisa Sampaikan Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Demikian Terima Kasih Tengah